keluar dengan kata-kata kholid mujawir itu bahasa terjemah biasanya sesuatu yang bertetangga entah kalau dinisbahkan pada akhir mujawir itu sesuatu yang bertetangga itu namanya mujawir ini ada pun definisi mujawir yang bisa dibedakan yutamaya zu yang bisa dibedakan linnadiri gadri uangkang ningali ka'udin seperti kayu'ud ka'udin seperti kayu'ud waduhnin dan minyak waduhnin dan minyak walaupun itu untuk pengharum walaupun itu untuk pengharum jadi keluar dengan kata-kata kholid tapi kalau bercampur dengan kholid atau mualid maka air itu tidak bisa digunakan berhudu yaitu mujawir kalau mujawir ini tidak menjadi masalah apa mujawir definisi mujawir itu sesuatu yang bisa dibedakan oleh pandangan mata contohnya ada air bercampur dengan kayu paham ya ini kan kita bisa membedakan oh ini kayunya kayu itu kira-kira hancur apa enggak kalau kayu bahkan tambah kuat ya lumrahnya biasanya kayu atau bambu itu kalau dimasukkan ke air dengan waktu yang sangat lama itu tambah kuat bedanya tadi seperti buah-buahan seperti apa seperti daun akhirnya tafatat apa tafatat rontok dan tafatat itu hancur atau tadi di gambaran di depan za'faron za'faron jadi ketika bercampur akhirnya kita enggak bisa bedakan mana air mana yang benda yang lain itu namanya mukholid berarti kalau bercampur dengan mukholid tidak bisa digunakan berwudu tapi kalau bercampur dengan kayu ot kayu ot dengan dumnin walaupun untuk pengharum ini kan bisa dibedakan bisa dibedakan kira-kira kira-kira karena yang kita tahu minyak itu minyak tanah minyak go goreng kalau minyak itu dimasukkan ke air kira-kira campur baru apa enggak atau masih pisah oh ini yang pisah atau campur tak gimana pisah berarti oh campur berarti bisa dibedakan apa enggak bisa kalau bisa dibedakan berarti itu namanya muja mujawir terus oh ini yang minyak ini buktinya ya terus kalau minyak tanah sama enggak minyak tanah sama ya berarti mujawir karena mujawir berarti bisa digunakan untuk ber beruduk paham ya karena bisa dibedakan karena bisa dibedakan ya langkah baiknya tapi dengan catatan tadi kalau memang tidak sampai merubah kepada identitas air itu sendiri wamin humlan iku sebagian sangking al mujawir al buhur utawi buhur buhur itu disini tetesan air yang mendidih atau uap kan biasa air yang mendidih ada uapnya walaupun banyak apa buhur wadzohuroh lanjilas nah hurihihi apa umpama baunya buhur khilafan halnya berbeda li jam in mareng golongan ulama hilafan halnya berbeda li jam in mareng golongan ulama wamin hulan iku sebagian sangking al mujawir aidan halemani ma'un utawi banyu ma'un utawi banyu ugliyah fihi uliyah uliyah yang mendidih fihi indalem banyu nah wuburin opo umpamanya gandum atau jagung opo umpamanya gandum atau jagung watamrin dan kurma hai hai sulam yuk lam indalem sekiranya tidak diketahui hai sulam yuk lam indalem sekiranya tidak diketahui infisolu ainin opo berpisahnya benda fihi indalem air infisolu ainin opo berpisahnya benda fihi indalem air mukhol litotin yang bercampur bi'alam yasil kalawan gambaran tidak temeko opo banyu atau tidak sampai opo banyu ilah haddin maring batas ilah haddin maring batas bi'hay sulahu smun akur bi'hay sulahu kalawan sekiranya itu dimiliki air ismun akhoru utawi nama yang lain kalmarokoti seperti kuah kalmarokoti seperti kuah sekarang termasuk dari mujawir artinya sesuatu yang bercampur dengan air tapi bisa dipedakan oleh pandangan mata sehingga bisa digunakan untuk bersuci yaitu air yang mendidih gara-gara kita memasak gandum atau jagung jadi mungkin ilham memasak jagung atau gandum airnya mendidih atau kurma air ini masih bisa digunakan untuk ber beruduh tapi dalam catatan tidak sampai mempunyai nama baru terus gampangnya yang punya nama baru itu kuah paham ya kuah itu kan anggaplah baik itu daging ayam atau sapi atau kuah sayur-sayuran apa contohnya lorde apa lagi dan sejenisnya ini kan sudah punya nama baru masa ini namanya air putih gak mungkin kan jadi gambaran tadi kita masak jagung airnya mendidih bisa digunakan beruduh dengan catatan tidak sampai mempunyai nama baru tapi kalau sudah punya nama baru ya tidak boleh mungkin gambarannya airnya banyak jagungnya sedikit silahkan beruduh dengan air yang sudah mendidih panas pokok intinya dengan catatan tidak sampai mempunyai nama baru tadi buktinya namanya kuah bukan air lagi entah itu apa lode asem atau sejenisnya kalau cuma sekilap empamanya disana ada air yang mendidih ada kurmanya sedikit kira-kira apa namanya masuk air kurma pokok intinya tidak sampai punya nama baru kalau sampai mempunyai nama baru disitulah tidak bisa digunakan untuk bersuci walau sukah lamun diragukan walau sukah lamun diragukan visayin opo suici wici visayin ing dalam suici wici amukholitun huwa amu jawir amukholitun onoto iku perkoro yang bercampur huwa utawi sayun amu mujawirun atau mujawir perkoro yang bertetangga lahu iku gadwi sayun hukmul mujawiri utawi hukumnya mujawir hukmul hukmul mujawiri utawi hukumnya mujawir nah sekarang kalau kita ragu-ragu benda ini apakah muholit atau mujawir kalau kita menganggap muholit otomatis air itu tidak bisa digunakan ber utuh tapi kalau kita menganggap mujawir otomatis benda itu bisa digunakan ber utuh contohnya ada air kemasukan sebuah benda kita ragu-ragu wis maka yang dianggap yang diambil itu mujawir karena mujawir berarti airnya bisa digunakan ber utuh wabikau li lang keluar kelawan ucapan ingsun ghania anhu rupani lafat ghania anhu ma opo perkoro la yustaw ni kang butuh opo la yustaw na anhu yang dibutuhkan la yustaw na yang dibutuhkan anhu opo ma kama koyok perkoro fi makor rihi ing dalam tempat tetapnya air ing dalam tempat tetapnya air tempat berjalannya air tempat melakuni banyu min nah wih tinin sangkeng umpamanya lumpur min nah wih tinin sangkeng umpamanya lumpur watuh labin lan lumut watuh labin lan lumut mutafatitin yang hancur mutafatitin yang hancur terus waki beritin lan belirang waki beritin lang belirang wakataw yuri dan seperti berubah dan seperti berubah bitulil muksi kalawan lamanya diam lama gak dipakai kalawan lamanya diam atau lama tidak dipakai au bi au ro kin otawa kalawan piro piro daun otawa kalawan piro piro daun mutana sirotin yang rontok mutana sirotin yang rontok bin nafsiha kalawan awai au ro rontok dengan sendirinya maksudnya wa intafat tatat walaupun hancur opo aurok walaupun hancur opo aurok wabakudat dan jauh wabakudat dan jauh as syajaratu opo pepohonan as syajaratu opo pepohonan anilma'i sangkeng banyu anilma'i sangkeng banyu wes tadi dalam masalah definisi muholid muholid itu benda suci yang bercampur dengan air terus dan tidak bisa dibedakan oleh pandangan mata dan memang tidak dibutuhkan nah sekarang keluar dengan gani anhu benda yang dibutuhkan artinya mau tidak mau air yang harus disitu antara air dengan benda ini tidak bisa dipisahkan contohnya makor mamar makor itu tempat berdiam air tempat berdiam air banyak lumpurnya atau mamar tempat berjalannya air tempat mengalirnya air maksudnya tempat mengalirnya air banyak lumpurnya banyak lumutnya jadi mamar ini tempat mengalirnya air kalau makor tempat berdiam air dua-duanya ini banyak lumpurnya banyak lumutnya akhirnya airnya berubah akhirnya motor tidak bening gara-gara lumpur yang ada di tempat mengalirnya air gara-gara lumpur yang ada di tempat berdiamnya air atau airnya berubah gara-gara lumut yang ada di tempat mengalirnya air lumut yang ada di tempat tetapnya air bagaimana tidak menjadi mas ala kenapa karena ini memang dibutuhkan faham ya dibutuhkan atau contohnya seperti berubah karena faktor lama tidak dipakai contohnya Fahri 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 ke rumahnya istri yang kedua di Malaysia istri yang pertama orang Brunei rumah punya tiga Indonesia Brunei Malaysia sekarang tidak tinggal di Indonesia selama 4 bulan kenapa karena 2 bulan berada di Brunei istri yang pertama terus 2 bulan lagi berada di Malaysia istri yang kedua air kamar mandi tempat untuk yang ada di Indonesia ini kan ketepatan tidak ada pengguninya berarti tidak ada yang pakai kan otomatis kan berubah minimal yang berubah warnanya biasanya warna apa kalau air lama tidak dipakai macam-macam ada yang kuning terus apa lagi ada yang warna hijau macam-macam ada yang kuning ada yang hijau kenapa karena lama tidak dipakai berubah warnanya berubah terus kadang baunya juga berubah bagaimana tetap air yang berubah karena faktor lama tidak dipakai tidak digunakan tetap bisa digunakan bersuci paham atau berubah berubahnya dengan sebab daun yang berjatuhan tapi jatuh dengan sendiri ya jatuh dengan sendiri walaupun itu hancur dan bahkan walaupun walaupun pohonnya jauh dari air tersebut jadi mungkin karena faktor angin padahal pohonnya di sana tempat wudunya di sini akhirnya daunnya rontok jatuh ke dalam tempat wudu tahan ya si daun ini oh berarti si tadi di depan saya jelaskan kalau buah-buahan ya kalau buah-buahan itu gimana kalau buah-buahan ya kalau buah-buahan baik jatuh sendiri atau dibuang itu bahaya paham ya berarti serasi tapi kalau daun yang bahaya itu kalau memang dibuang ya kalau jatuh sendiri tidak menjadi masalah yang menjadi masalah itu kalau kita ambil daun akhirnya dibuang ke ayat tersebut jelas Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim